Di tengah panasnya skandal korupsi yang menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Sorota Media dan Masyarakat Malaysia, tertuju pada sang istri yaitu Rosmah Mansur. Ya, gaya hidup mewah dan glamor Rosmah disebut-sebut mengeruk pundi-pundi uang dengan angka fantastis. Nama Rosmah Mansur, istri mantan Perdana Menteri Najib Razak, sontak menjadi perbincangan panas di Malaysia. Skandal korupsi yang menjerat suaminya membuat media dan netizen Malaysia mengaitkannya dengan gaya hidup super mewah Rosmah. Tak hanya barang-barang mewah dengan harga fantastis, perubahan wajah Rosmah dari tahun ke tahun disebut-sebut karena operasi plastik yang berlebihan. Media dan netizen Malaysia menyebut wajah Rosmah kian menyeramkan. Seorang dokter kecantikan di Singapura bernama Siu Takpun ikut berkomentar di media sosialnya dengan menyebut bahwa bentuk wajah Rosmah yang terlihat aneh saat ini akibat berbagai tindakan estetika yang pernah dilakukannya di masa lalu. Berbagai foto yang menunjukkan perubahan bentuk wajah Rosmah dulu dan sekarang pun beredar viral di media sosial. Tak hanya di hujat netizen, putri Rosmah dari pernikahan pertamanya, Azrin Ahmad, mengungkapkan berbagai keburukan Rosmah di akun Instagramnya, salah satunya tindakan bedah medis sang ibu. Azrin menulis, seringnya dokter kecantikan berkunjung ke rumahnya. Bahkan, Azrin juga mengungkapkan hubungan orang tuanya, di mana Najib merupakan suami yang takut pada istri. Dalam ungkahannya, Azrin menulis, bahwa Najib selalu menuruti permintaan Rosmah. Dian T. Jakartini, CNN Indonesia Bocoran dokumen tagihan kartu kredit Rosmah Mansur sempat beredar setelah didapat Wall Street Journal. Besarnya mencapai 6 juta dolar Amerika atau hampir 80 miliar rupiah di kurun waktu 2008 sampai dengan 2015. Tapi ini bukan kali pertama di mana Wall Street Journal memberitakan dokumen perbankan Rosmah. Karena sebelumnya Wall Street Journal juga sempat memberitakan gaya hidup Rosmah di Eropa yang sangat mewah yaitu sebesar 13 miliar rupiah. Disinyalir dilakukan menggunakan kartu kredit Najib yang dituding berasal dari dana lembaga investasi pemerintah 1MBB. Kemudian pastinya Anda penasaran, kira-kira dari tadi ngomongin barang-barang mewah, kira-kira barang mewah apa saja yang dimiliki oleh Rosmah Mansur, istri dari mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Saya nggak mungkin membedah semuanya ya, detail secara spesifik satu per satu, tapi kira-kira saya akan memberikan gambaran, kira-kira barang-barang mewah apa saja sih. Kita mulai dari koleksi tas mewah dari Rosmah terlebih dahulu. Kalau tadi sudah disebutkan, sebanyak 284 ini kotak disita dari 3 pavilion atau 3 apartemen mewah yang berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia, isinya tas-tas dengan merek atau branded-branded yang luar biasa harganya. Seperti misalnya ada Louis Vuitton, kemudian juga ada Hermes. Ini total koleksinya mencapai 140 miliar rupiah atau sekitar 10 juta USD. Oke, kalau misalnya publik juga sempat dibuat heboh, kalau misalnya Anda juga mengikuti bagaimana perkembangan berita di Malaysia, yang menyatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, Rosmah juga bahkan sempat melengkapi salah satu koleksi dari tas mewahnya dengan membeli, ini Birkin, sebuah Birkin Hermes, sebesar harganya, coba saya lihat ya, contekannya, karena ini angkanya besar sekali, saya juga sampai keblinker sama angkanya ya, 2,2 miliar rupiah, hampir 2,2 miliar rupiah untuk satu tas Hermes Birkin melalui sistem lelang yang ada di Hong Kong pada tahun 2015. Meski hal ini kemudian dibantah oleh pihak Rosmah, seperti yang dikutip dari New York Times, bahwa seorang broker tas memperkirakan bahwa koleksi tas dari Rosmah, koleksi Hermes Rosmah ini, bernilai total, yaitu tadi sudah saya sebutkan, 140 miliar rupiah atau 10 taksirannya 10 juta USD. Kayaknya saya 2,5 persennya juga nggak sanggup ya, untuk beli tas kayaknya, untuk seharga itu ya. Kita akan lihat berikut ya, selain koleksi tas, kita ada juga koleksi jam tangan mewah, yang dimiliki oleh Rosmah. Ini jam-jam tangan yang kelas-kelas wahid gitu ya. Saya bahkan juga, oke lupa saya stop. Saya juga buka, mungkin ada juga beberapa masih, apa ya, masih belum terlalu familiar dengan merek-merek ya, tapi kita lihat harganya luar biasa, ada beberapa yang dimiliki, kalau tadi juga ada gambarnya ditemukan di beberapa sudut pavilion, atau sudut apartemen, ada koleksi jam tangannya, harganya 1,3 miliar rupiah, kemudian 892 juta rupiah, bahkan ada salah satu koleksi jam tangan yang dimiliki, atau dipunyai oleh Rosmah itu, harganya dari Jacob & Co., harganya ditaksir hampir dengan 5,4 miliar rupiah. Fantastis pastinya, jadi jangan bangga kalau misalnya punya barang-barang mewah, atau mungkin kalau di Indonesia kan lagi trendnya kan endorsean ya, mungkin ini juga endorsean apa, mungkin aja ya. Selain jam tangan, kemudian tadi juga ada tas mewah, ada juga koleksi perhiasan mewah, ada satu set kalung berlian langka, 22 karat, satu set kalung berlian langka ini, dari semua total nilai perhiasan Rosmah, ditaksir harganya sampai dengan 400 miliar rupiah. Itu tadi kira-kira beberapa koleksi, mulai dari perhiasan, kemudian jam tangan, dan juga tas yang dimiliki oleh Rosmah Mansur, isi dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Terima kasih telah menonton!